Sel hewan merupakan sel yang bertipe eukaryot, sama seperti sel tumbuhan, karena sudah memiliki membran inti yang menyelubungi materi genetiknya. Di dalam sel hewan juga terdapat berbagai komponen-komponen sel yang mirip dengan sel tumbuhan, namun terdapat perbedaan sedikit pada komponen organel selnya, di mana komponen sel hewan terdiri atas membran sel, sitoplasma, nukleus, dan organel-organel sel. Kemudian, organel-organel sel pada sel hewan terdiri atas retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, aparatus golgi, lisosom, mikrofilamen, peroxisom, mikrotubulus, dan sentriol. Masing-masing komponen sel beserta organel sel memiliki fungsi dan tugas tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membran sel, di mana membran sel ini merupakan bagian yang paling luar yang membungkus sel, di mana membran sel tersusun atas lemak atau lipid dan juga protein, dan tersusun menjadi dua lapis atau disebut juga fosfolipid bilayer. Fungsi utama dari membran sel yaitu melindungi sel, kemudian menerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem selektif permeable. Komponen sel berikutnya adalah sitoplasma, di mana sitoplasma ini merupakan cairan di dalam sel, yang tersusun atas protein, mineral, enzim, dan air. Fungsi utama dari sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel, seperti proses katabolisme dan anabolisme dalam sel. Kemudian komponen berikutnya yaitu nukleus, di mana nukleus ini disebut juga sebagai inti sel, yang mana fungsi dari inti sel adalah untuk mengatur semua aktivitas sel dengan cara memandu produksi protein. Nukleus ini atau inti sel ini memiliki tiga bagian, di antaranya adalah membran nukleus, kemudian nukleoplasma, dan nukleulus, di mana masing-masing bagian dari nukleus ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Membran nukleus adalah sebuah struktur yang serupa seperti membran sel, yang membungkus bagian komponen inti sel dan memisahkannya dengan bagian sitoplasma. Fungsi dari membran nukleus adalah sebagai pelindung inti sel atau nukleus itu sendiri, dan sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Kemudian nukleoplasma adalah sebuah cairan padat yang ada di dalam inti sel atau nukleus, yang mengandung serat kromatin, di mana kromatin itu adalah sebuah benang-benang halus dari DNA. Fungsi nukleoplasma adalah membentuk kromosom dan gen pada inti sel. Kemudian ada bagian nukleolus yang berada di pusat dari inti sel, di mana nukleolus disebut juga sebagai anak inti, di mana nukleolus berperan dalam proses membentukan protein yang menggunakan RNA, atau disebut peristiwa translasi. Kemudian komponen sel selanjutnya adalah organel-organel sel. Di mana masing-masing organel sel juga memiliki fungsi dan perannya masing-masing, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah retikulum endoplasma, di mana retikulum endoplasma atau juga biasa disingkat RE, merupakan organel yang berupa membran berlekuk dan paralel. Pada sebuah sel terdapat dua jenis RE, yaitu RE halus dan RE kasar, yang memiliki fungsi masing-masing. RE kasar disebut sedemikian rupa karena terdapat ribosom yang menempel pada permukaannya, sedangkan RE halus tidak mempunyai ribosom. Fungsi RE kasar adalah untuk sintesis protein karena mengandung ribosomnya tadi, sedangkan RE halus adalah berfungsi sebagai detoksifikasi racun. Organel berikutnya adalah ribosom, di mana ribosom ini berbentuk butiran-butiran yang terbentuk oleh untai RNA, atau disebut juga RRNA, ribosomal RNA. Ribosom terletak menempel pada permukaan RE atau retikulum endoplasma, dan ada juga yang bebas di dalam sitoplasma. Ada perbedaan fungsi dari ribosom yang menempel pada RE dan ribosom yang bebas pada sitoplasma. Untuk ribosom yang menempel pada RE, itu berfungsi untuk mencitasis protein, dan nantinya akan dieksresikan keluar dari sel, atau keluar dari tubuh sel. Sedangkan ribosom yang berada bebas pada sitoplasma, berfungsi untuk mencitasis protein yang digunakan di dalam sel. Organel sel berikutnya adalah mitokondria, di mana mitokondria ini adalah organel yang berbentuk seperti kapsul. Apabila dibuka bagian dalam, maka akan tampak struktur berlipat seperti otak manusia, yang disebut sebagai struktur kristal. Fungsi utama dari mitokondria adalah untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi sel, sehingga mitokondria ini disebut juga sebagai the power of house cell, atau pusat pembentukan energi dalam sebuah sel. Organel berikutnya yaitu aparatus golgi, atau juga disebut sebagai badan golgi, di mana badan golgi ini berbentuk vesikula, yang tersusun dari tumpukan kantung pipih. Fungsi utama dari aparatus golgi, atau badan golgi adalah untuk membawa produk yang dihasilkan oleh RE, yaitu berupa protein. Kemudian organel berikutnya yaitu lisosom. Lisosom adalah organel yang berbentuk bulat, dan dilapisi selapis membran. Lisosom mengandung enzim-enzim pencernaan yang dapat mencerna polisakarida, protein, lipid, dan fosfolipid, sehingga fungsi utama dari lisosom adalah untuk mencerna komponen-komponen sel yang sudah rusak, sehingga berperan penting dalam proses kematian sel yang terkendali, atau disebut juga autolisis sel. Kemudian organel sel berikutnya adalah mikrofilamen, di mana mikrofilamen ini terbentuk dari protein aktin dan myosin yang bersifat lebih lembut, serta diameternya lebih kecil. Fungsi utama mikrofilamen adalah berperan dalam pergerakan sel, endocytosis sel, dan exocytosis, di mana mikrofilamen ini tidak dimiliki pada sel tumbuhan, dan hanya dimiliki pada sel hewan. Komponen sel berikutnya adalah peroksisum. Peroksisum ini disebut juga sebagai badan mikro atau mikrobodi, yang berupa kantong kecil yang berisi enzim katalase, di mana enzim katalase ini dapat merubah racun, hidrogen peroksida, atau H2O2, menjadi air dan oksigen, yang nantinya tidak beracun dan berbahaya bagi sel. Biasanya peroksisum banyak ditemukan di sel hati dan ginjal, di mana fungsi utama dari peroksisum yaitu untuk menguraikan senyawa peroksida tadi, atau H2O2, dari sisa-sisa metabolisme menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Organel sel berikutnya adalah sebuah mikrotubulus, di mana mikrotubulus ini berbentuk silindris panjang, dengan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer, dan diameter bagian luar kurang lebih 25 nanometer. Dan mikrotubulus ini bersifat kaku. Fungsi utama dari mikrotubulus adalah untuk melindungi sel, kemudian berperan dalam pembentukan flagela, silia, sentriol, dan juga memberi bentuk pada sel. Organel sel berikutnya adalah sentriol, di mana sentriol ini adalah organel yang berbentuk tabung. Sentriol berfungsi sebagai proses dalam pembelahan sel, yang membentuk benang-benang spindle, dan berperan dalam membentuk silia dan flagela pada sebuah sel hewan. Berikut merupakan contoh gambar 3 dimensi dari sel hewan, beserta dengan komponen-komponen penyusunnya, di mana sel hewan ini biasanya digambarkan dengan bentuk yang asimetris, karena memiliki bentuk yang beragam, di mana bentuk sel hewan akan berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya masing-masing. Demikian penjelasan singkat mengenai struktur dan fungsi dari komponen-komponen sel hewan. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang biologi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Mas Iki di sini, sampai berjumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!